Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Fang Han tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu Hua Tiandu disini Selain itu dia dikelilingi oleh raksasa kecil Jin dan meski mana Fang Han sekarang sudah meningkat sudah pasti bukan saatnya untuk bertemu orang ini Ini adalah kota terbesar di dunia ada senjata sihir yang tak terbatas dan bahkan senjata kuno dapat dibeli disini Tentu saja selama seseorang memiliki cukup ramuan obat Anda harus tahu bahwa kamu harus menerobosni dan Sekarang Hua Tiandu telah mencapai tingkat kekuatan gaib, dia mengambil kata-kata nirvana untuk menerobos rahasia umur panjang Dia memiliki peluang besar untuk menjadi raksasa Suara jeritan tiba-tiba datang Tentu saja aku tahu, tetapi teknik sihirku brilian Jika aku bertemu orang ini, aku mungkin bisa melihatnya melalui dia, menyebabkan badai besar Dan aku akan membersihkannya setelah aku mempraktikkannya ke Jin dan Kata Fang Han dengan dingin mencibir, dia berbalik dan menyatu dengan semua rohnya dan berbalik ke sisi yang lain Ola Ji Uding Suan ini setara dengan ruang lain, sangat luas, tidak kurang dari sebuah kota Dan banyak beku datang dan pergi, yang terbaik adalah menutupi telinga Bahkan jika Fang Han sendiri tidak bisa melihatnya, jika itu bukan untuk orang-orang Hua Tiandu Akan sulit untuk diperhatikan Dia berbalik dan bersembunyi, dan Hua Tiandu dan raksasa kecil Jin dan di sekitarnya telah dibawa ke tempat yang lebih dalam oleh orang-orang Ji Uding Suan untuk melihat pil yang lebih baik Sekelompok orang ini dapat dikatakan sebagai VIP sejati Secara alami, itu akan sangat dihargai oleh Ji Uding Suan Ada pun orang lain, tidak ada perawatan seperti itu Tentu saja, jika Fang Han menunjukkan identitasnya, dia pasti dapat dianggap sebagai VIP, tetapi akan ada banyak masalah Fang Han, apakah kamu takut terlihat oleh Hua Tiandu? Tidak ada apa-apa, Huang Kuantu memiliki fungsi mengubah nafas Kamu menutupi dirimu dengan abid dan sihir, berpura-pura menjadi seorang penyihir Dia tidak bisa melihat wajahmu yang sebenarnya Tentu saja, ada naga di kota, dan ada penguasa umur panjang, dan kamuplase itu belum tentu berlaku bagi mereka Jika saya bisa menyerap lebih harta murni, Ji Uyang Seng Sui, Anda dapat membuka jembatan Nae He di Huang Kuan Kata Nagai Yan, apa, jembatan Nae He, berapa banyak arai besar dalam gambar Huang Kuan Jawab Fang Han menjadi tertarik Ada jutaan arai besar di Huang Kuan, tetapi total besarnya ada tiga arai besar Yang pertama, Gerbang Abi, dan jembatan Nae He yang kedua, lalu arai reinkarnasi yang ketiga Jika ketiga arai besar terbuka, saya bisa mengembalikan semua kekuatan Membunuh para dewa dan menghancurkan iblis, dan kamu tidak bisa menandinginya Aku tidak bisa melawan pena kaisar sekarang Kamu tahu, pena kaisar saat ini, dan cermin kaisar saat ini bukanlah alat peri Tetapi ketika aku sedang dalam keadaan mekar penuh, saya jujur, saya tidak takut pada mereka Kata Nagai Yan, di antara kata-kata itu, tampaknya ada kemungkinan untuk bertemu lagi dengan pena kaisar Tampaknya kali ini aku harus membeli beberapa senjata sihir yang murni dan menambah kekuatan Kata Fang Han tersenyum Akan lebih baik bagimu untuk berdiskusi dengan sekelompok orang gerbang bintang Dan beri aku gelang bintang lima matahari dan bulan Dalam kalimat ini, roh senjata gelang bintang lima matahari dan bulan ketakutan Aku bercanda, bayi nebula sedang sibuk di gelang bintang sekarang Kata Fang Han melanjutkan Teman tau ini, dapatkah kamu melihat pedang terbang di sini Ini adalah satu set pedang, ada 36 titik, dan sebuah arai Itu dapat susun menjadi formasi pedang ular perak Dalam susunan besar, Anda dapat mengambil aura bulan Dan secara otomatis akan berlari untuk membunuh musuh Tepat ketika Fang Han berbincang-bincang, sebuah suara terdengar di telinganya Dia dengan cepat melihatnya dan melihat pedang Di pengadilan pedang, seorang bocah lelaki yang mengenakan pakaian putih menjual pedang dan memperkenalkannya Berharap bahwa ia dapat membeli satu set pedang Fang Han bahkan melihat satu set pedang, dengan sebanyak 3600, yang semuanya adalah harta terbaik Juga dengan sebuah peta, jika berfungsi, tingkat kematiannya sebanding dengan Yan Yu Jianzen miliknya sendiri Itu benar-benar salah satu dari tiga kamar dagang utama di dunia 3600 dalam satu set pedang semuanya dijual disini Ini adalah harta yang baik Aku tidak tahu siapa yang melakukan upaya sebesar itu Menyempurnakan 3000 pedang untuk melakukan susunan pedang Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya dalam hidup saya Kata Fang Han menyesalkan bahwa dia tidak melihat arai pedang ular perak yang diperkenalkan kepadanya oleh penjual pedang Apa yang baik tentang roh kelas atas Itu hanya digunakan oleh para murid batinia biasa Sekarang matanya tinggi, selain harta karun, tidak ada cara untuk menarik minatnya Dan pedang ular perak ini, dia juga sangat akrab dengannya Jika aku punya cukup ramuan obat, aku akan membeli semua pedang disini Tidak peduli apakah itu murid dalam, murid asing, aku akan mengirim mereka satu set Kekuatan tempur sekte akan meningkat 10 kali lipat Tapi jika pedang disini semua dibeli, saya tidak tahu berapa banyak ramuan obat yang saya butuhkan Gumam Fang Han Oh, apakah kamu tertarik dengan set 3600 kianyin Black Sand Sword ini Ini sangat berharga Itu adalah harta di kota pedangku, setidaknya dengan harga 80 juta obat Kata bocah berpakaian putih yang menjual pedang tampaknya berpikir bahwa Fang Han tidak mampu membelinya Malas, tetapi dia tidak berani terlalu ceroboh Meskipun dia melihat Fang Han adalah penguasa langit dan bumi 5 kali lipat Tetapi tuan seperti itu juga banyak di kota Xuanhuang Sudah cukup untuk dapat melintasi dunia Tetapi tidak mungkin untuk menghasilkan hampir 100 juta obat Hei, 3600 pedang itu bukan apa-apa Penjaga pedang matahari dan bulan terdiri dari 81.000 pedang terbang Setelah diluncurkan, tubuh keabadian akan mati dalam deretan pedang Tetapi kekuatan untuk meluncurkannya juga besar Setiap kali diluncurkan, perlu untuk menyelamatkan esensi matahari dan bulan Kata seseorang Apa? Susunan pedang yang dibentuk oleh 81.000 pedang terbang Fang Han terkejut Susunan pedang umum Beberapa pedang bekerja sama satu sama lain Kekuatannya hebat Lusinan kerja sama Bahkan jarang Ratusan kerja sama Itu adalah harta karun Ini ada puluhan ribu Gumam Fang Han adalah pertama kalinya dia melihatnya Ruan berkata Arai pedang Tong Tian Jian Pai 180.000 Arai pedang berdebu Jian Pai Juga ada 640.000 Dapat membunuh master rahasia umur panjang Yuhu Amen juga memiliki arai pedang yang besar 54.000 mulut Tetapi susunan pedang ini terlalu mengerikan Raksasa yang mendesak bahkan rahasia yang berumur panjang harus dihisap Pada dasarnya Seseorang hanya dapat meluncurkan sekali dalam 100 tahun Itulah masalahnya Ini hanya dapat digunakan ketika pintu dikirim ke kematian Dalam keadaan darurat Selain deretan pedang Tidak ada pedang yang bagus Tidak ada harta karun yang unik Dan arai pedang itu jauh lebih kecil dari pedang hantu dan pedang jiwa Hal-hal yang benar-benar bagus harus ada di pelelangan Aku masih harus pergi melihat-lihat tungku dan Beli beberapa tungku dan tingkat harta karun Berikan untuk putri Hongyi dan peribangau Mereka memerlukan itu Pikir Fang Han Serangkaian ribuan pedang pasir hitam dan arai Selama 8 juta ramuan obat Saya beli Tepat ketika Fang Han siap untuk meninggalkan pedang Dan menonton tempat-tempat lain Sebuah suara disampaikan Fang Han dengan cepat berbalik Dan melihat seorang pria mengenakan jubah kerajaan Ikat kepala dengan mahkota batu giok dan beberapa pengikut masuk Fang Han melihat jubah mereka Seperti kaisar di duniawi Tetapi kekuatannya sangat tirani Itu juga orang kuat dari langit dan bumi lima tingkat Bahkan ada beberapa pengikutnya Ada kekuatan ledakan yang kuat di kelompok itu Mana yang kabur ternyata menjadi penguasa kekuatan magis Apakah benar? Ini adalah orang-orang kekaisaran suan besar Keluarga kerajaan dari kekaisaran suan Lebih berharga daripada keluarga kerajaan dari negara lain Sebagai perbandingan Keluarga kerajaan kekaisaran Seperti dinasti besar Dinasti daksu Dan sebagainya Adalah tuan tanah negara Seorang penguasa kekuatan magis Dapat sewenang-wenang di suatu negara lain Tergantung pada raja sebagai apa Tetapi di kota kekaisaran suan besar Itu hanya bisa jujur Fang Han memikirkan sebuah ide Dan tentu saja Ketika dia melihat bocah pedang itu Dia segera mengangguk dan berkata Ternyata itu adalah seorang pangeran Aku sudah tahu bahwa kamu ingin membeli set pedang ini Dan secara khusus menyimpannya Bagaimana Kamu membelinya dan mengirimkannya kembali? Ya, dalam 6 bulan ke depan Itu adalah perayaan 4.000 tahun kegembiraan dan kehebatan Aku harus menyiapkan beberapa hadiah Tentu saja Rangkaian pedang ini hanya digunakan oleh beberapa murid perempuan Untuk menyenangkan mereka Pria ini bernama Pangeran Tengkorak Linglong Sianzun Adalah raksasa zaman dahulu Jika pangeran ini dapat membentuk kelompok dengan salah satu tuan yang telah menjadi jindan Akan sangat membantu bagi pangeran untuk bersaing memperebutkan posisi besar Kata penjual sambil mengumpulkan set pedang ini Menyerahkannya kepada Raja Pangeran Linglong Sianzun 4.000 tahun kehidupan Hanya setengah tahun kemudian Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya Fang Han mendengar banyak berita berguna Namun Dia bingung di dalam hatinya Dan tanah yang indah dan terberkati itu berseberangan dengan Sekte Tei Raja Pangeran pergi untuk menyenangkan tanah yang indah dan terberkahi itu Bukankah itu akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap Sekte Tei Anda harus tahu bahwa kekaisaran Suan hebat terlalu dikontrol Teman Tawis ini Kamu juga datang untuk membeli Feijian Baru saja menebak, ketika Fang Han berbalik untuk pergi Raja Pangeran berbicara Ya, tetapi tidak memilih pedang terbang yang bagus Kata Fang Han mengangguk Feijian yang baik, itu hanya akan tersedia di konferensi penjualan setelah 3 hari Saya melihat bahwa teman Tawis itu bukan VIP Sulit untuk menemukan posisi yang baik Bagaimana ikut dengan Raja ini? Hem kamu tidak lemah, bisakah Anda menjadi pengikut pada Raja ini? Dengan santai Pangeran ini berkata, jelas kultifasi Fang Han layak untuk undiannya Sekilas, Pangeran ini juga memiliki banyak ambisi Ia suka mengumpulkan pemain-pemain terbaik di dunia dan menggunakannya untuk dirinya sendiri Kultifasi yang sekarang diperlihatkan Fang Han tidak begitu mencolok seperti diranah Jindan Itu membuatnya tertarik untuk mengajak Fang Han ikut bergabung di kelompoknya Terima kasih telah menonton!